Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini, saya ingin berbagi resep cemilan dari kulit lumpia Dijamin rasanya benar-benar enak dan juga pastinya bikin ketagihan Penasaran cara aku buatnya gimana dan bahan apa aja yang aku pakai? Tonton terus sampai selesai Langkah pertama, siapkan kulit lumpia atau kulit pangsit Kebetulan disini aku punya kulit lumpia yang saya beli di supermarket ya Jadi satu pack seperti ini Nah ini langsung aja kita renggangkan Kemudian kita gunting-gunting karena ukurannya besar ya Kita potong dibagi menjadi 4 Kalian bisa juga menggunakan kulit pangsit ya Kalau mau persegi seperti ini Nah disini, kalau udah kemudian sisikan terlebih dahulu Dan siapkan tepung terigu Tepung terigunya ini kita masukkan sebanyak 1 sendok makan Larutkan dengan air secukupnya sampai kekentalan yang kita inginkan Jika sudah, langsung aja disini Siapkan tahu putih Nah tahu putihnya ini kita pakai beberapa kotak Disini aku pakai 4 kotak ya Sampai 5 kotak Nah kemudian bisa kita hancurkan menggunakan garpu sampai tekstur yang kita inginkan Boleh agak kasar ataupun boleh agak halus Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing Terima kasih telah menonton! Jika sudah cukup lumat, kemudian sisikan Siapkan minyak Langsung aja kalau udah panas Kita berikan tahunya ke dalam kuali ataupun wajan Nah jika sudah, ini langsung aja Kita tumis sampai wangi ya tahunya Tambahkan sedikit garam dan juga tambahkan kaldu ayam bubuk secukupnya Bawang putih bubuk secukupnya agar lebih wangi Dan juga jangan lupa tambahkan merica bubuk Nah lanjut ini kita tumis-tumis kembali hingga agak kering Setelah itu kita pecahkan telur ayam Nah telur ayamnya ini kita pecahkan sebanyak 2 butir Dan lanjut kita orak-arik sampai semua tercampur merata Kalau minyaknya kurang bisa ditambahin lagi ya Disini siapkan daun bawang yang kita potong kecil-kecil Ini supaya lebih wangi Jadi kalau bisa jangan di skip Pastikan daun bawangnya ini udah dicuci bersih ya sebelumnya Aduk rata kembali hingga tercampur merata Dan bisa dikoreksi ya untuk rasanya jika ada yang kurang Jika sudah ini kita pindahkan ke dalam mangkuk Dan kita diamkan hingga agak hangat ataupun suhu ruangan Ambil satu potong kulit lumpia yang udah dipotong persegi seperti ini Rekatkan menggunakan adonan terigu yang udah kita buat di bagian pinggirannya Lanjut jika sudah disini berikan isian kurang lebih 1 sendok teh Dan tinggal kita gulung aja atau lipat sesuai selera Nah disini saya langsung lipatnya seperti permen seperti ini Jadinya cantik banget ya Nah sesuaikan dengan selera aja Boleh dilipat segitiga ataupun Dilipat persegi, lipat seperti amplop Ataupun yang kalian suka Lakukan hal yang sama sampai selesai Oh iya teman-teman Sebelum menonton lebih lanjut Pastikan kalian semuanya sudah klik terlebih dahulu Tombol subscribe-nya Untuk video Youtube Vivi Veronica Jangan lupa Di like, komen, dan share Kalau kalian suka ya Selamat menonton Nah teman-teman Ini langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali Agar matangnya merata Setelah sudah matang kita tiriskan dan juga angkat Ini siap untuk kita sajikan Cocok sebagai ide takjil Ataupun ide berbuka puasa Ataupun bisa dijadikan camilan sehari-hari Ataupun dijadikan ide usaha depan sekolahan Nah tinggal disajikan dengan saus sambal yang tidak terlalu kental Ini udah mantap banget Dalamnya lembut, gurih, dan luarnya crispy Bikin anak-anak pasti ketagihan jajan di warung kalian Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa kembali Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya